Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan coba tes aplikasi merubah resolusi teman-teman di sini ada aplikasi resolution change dan juga ada pixel untuk aplikasi pixel ini saya akan bahas di next video teman-teman nah resolution changer ini adalah aplikasi untuk merubah resolusi nah dan aplikasi ini perlu akses khusus teman-teman sama seperti kaya set edit jadi perlu di-unlock dulu untuk izinnya atau permissionnya nah seperti hanya set edit kalau misalkan kita belum unlock kita tidak bisa memasukkan setting di global table naikkan udah bisa tuh sudah bisa kalau misalkan belum kita unlock dengan menggunakan LADB set edit ini akan muncul tulisan seperti itu nah makanya bagi teman-teman disini yang masih mengalami hal seperti itu perlu di-unlock dulu permissionnya dengan teman-teman menggunakan LADB ataupun juga bisa menggunakan adb password via laptop atau PC seperti itu Nah aplikasi resolution sharing juga sama nih contoh disini saya coba lihat di Poco X3 NXC Nah aplikasi ini kalau misalkan kita tidak apa namanya belum kita izinkan atau belum kita unlock untuk permissionnya ini akan seperti ini teman-teman kita coba lihat ya Nah missing permission Nah jadi dia perlu menggunakan adb ataupun LADB ya kalau LADB itu kan tanpa PC ya kita bisa memanfaatkan debugging nirkabel Nah kalau ini perlu memasukkan adb sel PM Grandcom Draco sampai disetting Nah ini ya jadi dari PM Grand sampai disetting ini harus kita masukkan di aplikasi LADB untuk mengunlock atau untuk mengizinkan izin Nah untuk permissionnya ini seperti itu teman-teman Nah untuk tutorial bagaimana caranya saya sudah buat ya itu di channel Wahyu Zekta tutorial teman-teman nanti bisa tunggu karena nanti akan tayang mungkin sore ini ya masih saya edit teman-teman seperti itu jadi disini saya langsung saja coba tes dulu saja aplikasikan si aplikasi resolution change ini atau aplikasi ini perubah resolusi ini teman-teman nah ini saya coba tes di HP Redmi Note 10s ini semua HP bisa teman-teman Poco X NFC Poco X3 Pro bisa disini saya uji tes di Redmi Note 10s asalkan tadi izinnya itu permissionnya itu sudah diaktifkan dengan menggunakan LADB jadi kita bisa atur semua kita resolusinya mau berapa seperti itu nah ini kalau misalkan sudah kita unlock ini enggak akan ada tulisan contoh seperti ini teman-teman ini di Redmi Note 10s nah ini langsung muncul seperti ini dan kita bisa langsung rubah disini resolusinya inginnya berapa nih Hai dan ini untuk apa namanya ini untuk tinggi dan ini untuk lebarnya lah itu teman-teman ya Nah kalau misalkan saya salah boleh koreksi di kolom komentar teman-teman nah ini untuk density-nya untuk dpi-nya atau dpi-nya teman-teman 352 400 dan lain sebagainya seperti itu nah disini kita akan coba tes ya dengan menggunakan resolusi dari smartphone atau dari HP iPhone kita coba di sini ya saya sudah ada nih beberapa tabel kayaknya dia ya ini ada iPhone X iPhone 8 sampai di iPad mini 4 nah oke disini tadi defaultnya itu di 2400 ya teman-teman dan 1080 nah disini kita akan coba dengan menggunakan resolusi iPhone X disini 2436 dan 1125 teman-teman kita akan coba ya 200 2436 oke yang ini kita ubah 2436 kemudian ini 1125 nah kalau sudah seperti ini kita tinggal apply nah dia langsung berubah nah dia langsung berubah seperti ini dan ini adalah resolusi dari iPhone X ya seperti itu teman-teman nah oke ini tambahan juga kalau misalkan nanti teman-teman sudah berhasil mengunlock atau membuat izin permissionnya sudah kebuka dengan menggunakan LADB nah teman-teman nanti harus restart smartphone nya kalau misalkan tidak di restart ini tidak akan bekerja teman-teman seperti itu oke ini sudah di resolusi iPhone ya kita coba lihat ini back oke ini back nah ini resolusinya iPhone teman-teman seperti itu kita coba lihat di sini di emm power monitor ya kita coba aktifkan dulu power monitornya di sini kita aktifkan pia Mi Appa Oh belum saya install ya Mi Appa nya jadi kita harus masuk sini ya langsung ke pengaturan kemudian ke setelan tambahan dan ke opsi pengembang kemudian kita coba power monitor mana power monitor Oke ini dia kita aktifkan nah teman-teman kalau misalkan disini teman-teman lihat ya Oke ini terlalu terang kayaknya kita coba ditutup seperti ini kita coba ini atur nah tuh teman-teman kelihatan nggak nah ini untuk resolusinya ini juga berarti berefek gitu kan berefek ke sini nah selama ini saya sudah cari cara nih ya teman-teman ternyata dengan cara seperti ini untuk merubah resolusinya tentunya hal ini bisa membuat smartphone kita lebih enak saat kita bermain game kalau biasanya kalau saya bermain game di PC ataupun di laptop kalau misalkan resolusinya itu diturunkan gamenya pun itu biasanya akan lebih lancar seperti itu teman-teman nah untuk di smartphone disini saya belum coba teman-teman nanti mungkin ya akan saya coba tes di video terpisah begitu di channel ini kita coba tes bermain gamenya bagaimana gitu kan dengan menggunakan resolusi seperti ini ataupun resolusi yang lain ya atau resolusi paling rendah atau mungkin nanti saya akan rekomendasikan saya akan coba tes dulu beberapa resolusi yang bagus untuk bermain game teman-teman nanti saya akan share di channel ini ya channel Wahyu Zekta seperti itu oke jadi seperti itu teman-teman ya ini untuk aplikasi resolusi Ceng ternyata berhasil ya atau bisa dipakai nih teman-teman seperti itu nah bagaimana untuk aplikasi pixel aplikasi pixel nantilah ya kita bahas di video selanjutnya termasuk juga nanti tutorial bagaimana cara aktifkannya untuk aplikasi pixel ini di channel Wahyu Zekta tutorial pastikan teman-teman subscribe channel Wahyu Zekta tutorial biar nanti tidak ketinggalan informasinya seperti itu ya oke sekarang kita akan coba lagi ya di sini untuk resolusi nah kita coba tes aja dulu di sini untuk resolusinya mana tadi ya tablenya nah ini dia tadi saya menggunakan iPhone X dan disini ini saya akan coba menggunakan iPhone 8 plus ya Nah ini akan coba menggunakan iPhone 8 plus teman-teman ini di 1920 kali 1080 ya oke kita coba ininya 1900 berapa tadi lupa 1920 oke idenya kita di 1080 oke ini kita langsung saja apply oke jadi seperti ini tampilannya nah ini seperti iPhone benar nih teman-teman tuh lihat ini untuk kamera lihat teman-teman ya Aduh ini kelihatan nggak sih coba masuk dulu kesini deh untuk setting ya nah ini jadi garisnya seperti ini jadi ini notch nya itu gede banget teman-teman seperti ini jadi ini iPhone 8 ya plus ya iPhone 8 plus ini keren banget teman-teman nah kita coba masuk ke sini deh tentang telepon nah lihat jadi seperti ini ya tampilannya jadi ini bezel yang bawahnya gede banget atas gede banget teman-teman seperti itu nah ataupun di sini misalkan teman-teman ingin coba lihat jadi ini benar-benar iPhone seperti ini Aduh ini keren ya aplikasi keren banget ya ini tadi resolusinya itu ya 1920 kali 1080 waduh lihat teman-teman nah jadi iPhone ini padahal Redmi Note 10s tapi resolusinya resolusi iPhone kan keren ini kamera bukannya ini ya tapi kamera yang atas ini bezanya gede banget ya teman-teman seperti itu nah ataupun disini misalkan teman-teman ingin coba bezanya memang agak tebal ini bisa dengan menggunakan aplikasi resolusi changer ini ini keren banget teman-teman nah kita coba disini 2000 coba ya kita coba pakai 2000 seperti ini nah ini agak sedikit ini ya nah agak sedikit tinggi bezanya lebih naik nah coba lagi 2100 kita coba tes 2100 oke cukup kayaknya ini bezanya sebentar nah bezanya seperti ini ini gak tahu iPhone berapa nih kalau seperti ini nah ini ya seperti ini ini seperti ini keren sepertinya dan kayaknya kalau kita coba bermain game ini bagus gak nih ya atau si gamenya nanti sesuai enggak gitu kan oke deh di sini biar enggak penasaran saya coba deh tes sedikit ya di pubg newstate ini kita back dulu oke kita masuk ke game turbo bagaimana ke sini oke game turbo sebesar ini ini jadi ada sedikit bezel ya jadi kemungkinan di sini enggak terlalu ke pencet-pencet nah jadi seperti ini kita coba masuk di sini di Oh enggak ada nih kita coba pubg aja deh kita masuk ke pubg untuk settingannya di sini coba di kualitas tinggi oke kualitas tinggi dimengerti baik kita coba masuk ke gamenya kita coba lihat teman-teman ini di pubg mobile ini keren banget dengan menggunakan resolusi seperti ini ini bezelnya gede banget ya pinggir tuh lihat bezelnya enggak tahu nih nyaman apa enggak saat main kayaknya tadi yang sudah saya katakan untuk resolusi lebih rendah itu biasanya ke gamenya pun semakin ringan ya resolusi semakin rendah itu semakin ringan ke gamenya Oke ini belum saya coba ini main dia Oke untuk di settingnya mana ini teman-teman Oh di sini ya ini setting grafik seperti ini ya sekarang di Redmi Note 10s sudah support smooth extreme jadi seperti ini nah ini teman-teman tampilan di gamenya pun mengikuti berarti ya mengikuti sih resolusinya contoh di sini ya kayak ini teman-teman kayak game Turbo ya Nah contoh seperti ini nah ini jadi ada di sebelah sini bukan di pinggir sebelah sini jadi sebelah sini adanya ini udah keren banget ini pubg mobile jadi seperti ini resolusinya Oke terakhir ya ini udah kita nggak coba main pasti ini enak banget gameplaynya pasti enak banget seperti itu ya kalau misalkan nanti teman-teman mau coba Nah teman-teman coba sendiri saja rasakan bagaimana pastinya ini akan enak banget deh nanti mungkin saya akan coba tes sedih Wahyu Zekta gaming official kalau gameplaynya ya biar enggak terlalu panjang disini untuk durasi videonya teman-teman Oke disini kita exit baik Oke ini lucu banget ya seperti ini tampilannya di Redmi Note 10s Oke kita coba terakhir di sini ada beberapa teman-teman ini Bang coba dengan resolusi iPad katanya Oke kita coba di sini dengan resolusi iPad di ini ya iPad Pro kita kita coba 2732 kali 2048 bagaimana nih teman-teman Oke kita coba ya 2732 ya kita coba di sini 2732 dikali berapa 2048 Oke kita coba 2048 ini untuk density nya saya nggak rubah jadi teman-teman tergantung ya kalau misalkan mau dirubah disesuaikan tinggal dirubah saja di sini saya tidak dirubah Oke kita sudah apply Wow lihat ini jadi kecil banget temen-temen keurian ini kecil banget lihat uh iPad ini iPad Aduh saya juga penasaran nih Bagaimana kalau misalkan kita coba main pubg kita coba lihat wujud seperti ini dia jadi game lebar seperti ini ya jadi enggak miring yang biasanya tadinya eh apa namanya kalau misalkan kita coba ubah mode horizontal itu kan langsung segini yang langsung berubah menjadi landscape tapi ini enggak teman-teman kita coba masuk masuk ke gamenya Oke seperti ini Wow jadi lebar seperti ini ya nah temen-temen tuh temen-temen jadi lebar seperti ini jadi gimana gitu kan Emang enak kalau mainnya seperti ini ya lihat nah wala 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 susah ini temen-temen tuh susah ini gak recommended kayaknya ya nggak recommended kalau kita menggunakan resolusinya iPhone gitu tuh wah susah ini temen-temen susah deh exit aja ya ini susah saya kliknya nah di back 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 kita masuk lagi ke sini kita rubah lagi enggak nyaman banget temen-temen disini kayaknya sih enakan tadi ya enakan di 2100 kayaknya ini ya ininya di 1080 ya 1080 gini kemudian ini oke play play udah kayaknya enakan segini deh ya oke teman-teman jadi itu ya di sini review ataupun aplikasi ya atau mengaplikasikan dari aplikasi resolution changer di Redmi Note 10s ini bekerja dengan baik nah jadi teman-teman disini pastikan nanti bagaimana cara unlock permissionnya itu nanti saya share di channel wajujekle tutorial di kalau misalkan bikin cepat temen-temen langsung saja nanti cari di playlist di tutorial LADB ya seperti itu oke itu saja mungkin di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati